Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel kali ini saya mau ngejelasin kenapa kita sudah menggunakan pocher gratis ongkir tapi tetap ada pochernya itu, maksudnya tetap ada ongkirnya itu jadi caranya itu sebenarnya begini ya ada beberapa pilihan kadang karena memang pihak toko shopee nya itu tidak menyediakan layanan pocher gratis ongkir tapi karena ada juga yang karena seperti ini nih ada perbedaan penggunaan pocher gratis ongkirnya jadi di video sebelumnya aku sudah jelasin ya bagaimana cara mendapatkan pocher gratis ongkir cara mengaktifkan yang abu-abu tadi menjadi bisa digunakan caranya itu sudah aku buat, tonton video aku yang sebelumnya ya oke sekarang kita akan mencoba membandingkan kenapa ada perbedaan gratis ongkir padahal kita sudah membuat pocher gratis ongkir maksudnya padahal kita sudah menggunakan pocher gratis ongkir tetapi disini ternyata ada perbedaannya nih, seperti ini nih disini aku menggunakan pocher gratis ongkir dan ternyata dia itu ada gratis ongkirnya, ada ongkirnya itu sekitar 37.000 dan disini aku menggunakan sistem COD ya disini itu ada 37.000 oke aku ulang lagi, aku akan mencoba menggunakan pocher gratis ongkir 30.000 tapi menggunakan yang versi lainnya gitu aku menggunakan versi yang pertama dan disini ternyata 0 rupiah alias gratis ongkir, benar-benar gratis ongkir padahal yang pertama tadi juga menggunakan pocher gratis ongkir 30.000 ya dan aku menggunakan versi yang pertama ternyata ada perbedaan dan dia gratis ongkir dibanding pocher yang sebelumnya itu 37.000 kena ongkirnya oke aku mau coba lagi pocher gratis ongkir yang 30.000 yang nomor 2 jasa kirim hemat oke aku mau coba yang jasa kirim hemat itu ya yang sebelumnya kan di atas itu kan COD ada keterangan COD, Shopee Pay, Shopee Letter ya oke kita cek dulu dan ternyata dikenakan ongkir sebesar 37.000 padahal sama-sama pocher gratis ongkir 30.000 jadi kalian kalau kaget menggunakan itu jangan langsung dicoba coba-coba dulu maksudnya jangan langsung kalian buat pesanan jangan langsung kaget coba-coba dulu oke aku mau coba yang bagian bawahnya lagi itu disitu aku ada 4 pocher gratis ongkir 30.000 aku mau coba yang ketiga ya aku coba dulu dan ternyata ada ongkir 37.000 juga disini tuh lebih mahal kan bayarnya oke aku mencoba yang yang terakhir nih ini pilihan terakhir ya aku coba check out lagi dan disini ternyata 0 rupiah alias gratis ongkir tuh jadi setiap pocher itu ternyata ada perbedaan ya ada perbedaan pokoknya kalian coba-coba aja dulu nah kita cek pocher tokonya oh gak ada ya ternyata disini minimal 60.000 baru dapet diskon 3.000 gak bisa digunakan gak bisa diaktifin kalau kita belum belanja 60.000 dari pihak tokonya tokonya pocher tokonya itu ya oke sekarang kita kembali lagi ke keranjang aku mau cek pocher gratis ongkir yang lainnya aku pake cashback itu ya oh gitu dia tetap seperti itu 0 rupiah tetap 0 rupiah ya tadi aku tambahin cashbacknya ya nanti bang ya oke jadi seperti ini kita coba lagi yang kita coba lagi gratis ongkir gratis ongkir yang lainnya yang versi-versi minimal belanja 0 rupiah itu ya aku mau tes dan ternyata memang 0 rupiah untuk yang urutan pertama itu 0 rupiah jadi beda-beda sebenarnya aku coba lagi yang lain ya pokoknya kalian harus klik tampilkan semua pocher kalian ada berapa disitu pocher kalian oke aku coba urutan kedua itu nah disini ternyata masih 0 rupiah juga oke aku mau coba lagi aku penasaran nih aku mau coba lagi yang yang disini ya yang ini aku coba lagi disini juga aku mau ngasih tau ke teman-teman pokoknya kalau ada nah ini 12 ribu ini kena ongkir padahal aku menggunakan gratis ongkir 0 rupiah kan minimal belanja 0 rupiah kan disini ternyata ada ongkirnya 12 ribu ketimbang yang sebelum-sebelumnya itu ada 0 rupiah disini 20 ribu jadi ini lebih mahal tuh aku coba lagi tuh biar teman-teman disini paham dan pokoknya kalian otak atik aja pocher kalian itu kalian coba-coba kok gak bisa padahal aku menggunakan tetap gratis ongkir tetap gak bisa tetap ada ongkirnya jadi kalian itu harus coba-coba dulu jangan langsung kalian buat pesanan atau jangan langsung kalian ah gak bisa nih menggunakan pocher gratis ongkir ternyata tetap dikenakan biaya pokoknya kalian coba-coba dulu saran dari aku ya ini coba lagi nih yang versi yang di bawahnya itu coba lagi aku mau lihat nah tetap ada ongkirnya 12 ribu lumayan itu 12 ribu ya tuh aku coba lagi yang bawah apakah gratis ongkir seperti yang di atas-atasnya itu tuh tetap ada 12 ribu tuh tetap ada 12 ribu tuh aku coba lagi aku semakin penasaran penasaran aku coba lagi yang nomor berikutnya nih yang di bawahnya itu wow masih banyak ya ternyata ya coba lagi dan tetap ada 12 ribu teman-teman oke aku coba lagi yang paling atas ya yang pertama kita coba lagi yang pertama kita coba tadi aku cek yang pertama tadi tuh kan 0 kan sama yang di bawah-bawahnya itu ada 12 ribu itu ada perbedaannya padahal sama-sama minimal belanja 0 rupiah jadi ada jadi ada perbedaannya oke disini aku mau kembali ya aku ke saya terus aku mau cek pocher saya jadi kalian harus rajin mengecek pocher kalian itu biar bisa di-claim claim 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 gitu kalau ada ya ini udah aku claim semua kalau udah di-claim dia keterangannya itu pakai pakai itu artinya udah di-claim nah aku cek yang belum di-claim itu aku cek dulu ya ada gak nih oke sepertinya gak ada ya teman-teman jangan lupa buat di-like dulu di-subscribe juga di-share juga ya biar aku tambah semangat bikin konten video bermanfaat lainnya oke gak ada disini ternyata kosong gak perlu di-claim udah semuanya thank you awal keJet ya ternyata man abon bay jadi ан an a